Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bekas Tobi Channel Membahas seputaran ciri-ciri sepatu original Dan perbandingan dengan sepatu yang fake atau KW Khusus di sepatu bekas atau second Namun bisa juga dipraktekan untuk sepatu yang baru Di video kali ini saya akan membahas perbandingan atau perbedaan Dari desain sepatu yang KW dengan yang original untuk sepatu R21 Low Namun tipe warna berbeda dengan nomor model sepatu berbeda kembali Yaitu R21 Low tipe warnanya shadow brown dengan nomor model sepatunya DC0774-200 Saya akan tampilkan terlebih dahulu contoh foto tag dan bentuk sepatunya di layar video di sebelah sini Dan ini adalah contoh foto dari sepatu R21 Low tipe warnanya shadow brown Dengan nomor model sepatunya sesuai yang terterap pada contoh foto tag sepatunya Yaitu DC0774-200 Dan contoh foto sepatu ini saya ambil dari salah satu store yang menjual sepatu bekas satu second di media sosial Instagram Jadi apabila teman-teman menemukan sesuai contoh foto yang telah saya tampilkan ini di layar video Maka sepatu tersebut palsu teman-teman KW Baik itu di toko online-nya maupun toko offline-nya Oke langsung saja saya akan membandingkan desain sepatu Contoh foto sepatu yang KW ini dengan yang originalnya Saya akan tampilkan di layar video Teman-teman bisa perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman ini dia Contoh foto dari kedua desain sepatu Antara desain sepatu yang KW dengan yang originalnya Untuk sepatu R1 Low tipe warna shadow brown Dengan nomor model sepatunya DC0774-200 Teman-teman perhatikan terlebih dahulu pada contoh foto sepatu yang KW Di sini sudah saya berikan tanda panah warna merah ada dua Pertama perhatikan tanda panah di bagian depan Yaitu di bagian listuboknya Di sini untuk listubok pada desain yang KW Dia terlalu lebar teman-teman Desain listuboknya Perhatikan di desain yang sama pada contoh foto sepatu yang original Di bagian listubok Listubok untuk desain sepatu yang original Tidak terlalu lebar Kemudian kembali lagi perhatikan pada contoh foto sepatu yang KW Tanda panah di bagian belakang sepatu yang letaknya Saya letakkan pada desain keras sepatu Di bagian belakang Untuk desain keras sepatunya Khususnya di bagian desain belakang Keras sepatu pada desain yang KW ini Dia sedikit lebih lebar Dibanding dengan desain yang sama Pada contoh foto sepatu yang original Desain keras sepatu Khususnya bagian desain belakang Tidak terlalu lebar teman-teman Kemudian tambahan dari saya Yaitu warna pada sepatu yang KW Untuk warna coklat pada desain sepatu yang KW ini terlalu tua Atau terlalu pekat warnanya Dibanding dengan yang original Kemudian Bodi pada sepatu yang KW Kebanyakan di sepatu yang KW Khususnya sepatu Erjudan 1 Low Itu lebih tinggi atau lebih besar Untuk bodinya teman-teman Dibanding dengan yang original Jadi desain ini yang harus teman-teman perhatikan Untuk membedakan Sepatu yang KW dengan yang originalnya Khususnya di sepatu Erjudan 1 Low Tipe warna shadow brown Dengan nomor model sepatunya DC0774-200 Demikian Oke teman-teman Itu tadi sedikit perbedaan desain Khususnya pada panel samping Dan desain warna Dan bentuk sepatu yang harus teman-teman ketahui Untuk membedakan sepatu yang asli dan yang palsu Untuk sepatu Erjudan 1 Low Tipe warna shadow brown Dengan nomor model sepatunya DC0774-200 Kemudian desain berikutnya Yang harus teman-teman perhatikan Saya akan tampilkan Perbedaan desainnya Di layar video Dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman Ini dia desain heel counter Untuk sepatu Erjudan 1 Low Tipe warna shadow brown Dengan nomor model sepatu yang sama Yaitu DC0774-200 Perhatikan pada contoh foto sepatu yang KW Di sini sudah saya berikan Tanda panah warna merah Pada desain logo Erjudan Untuk desain logo Erjudan Di sepatu yang KW ini Teman-teman bisa perhatikan Desainnya ini terlalu lebar Atau sedikit lebih lebar Dibanding dengan desain yang original Perbedaannya bisa teman-teman ketahui Dari desain jahitan atau bordiran Pada logo Erjudan Untuk desain bordiran Di logo Erjudan yang KW Dia terlihat lebih lebar Lebar desain bordirannya Atau lebih jarang-jarang Karena dia sedikit lebih tinggi Atau lebih besar Teman-teman Logonya Perhatikan di desain yang sama Pada contoh foto sepatu yang original Khususnya pada desain Erjudan Teman-teman bisa perhatikan Teman-teman bisa perhatikan Untuk desain bordiran benangnya Di logo Erjudan yang original Dia terlihat lebih rapat Desain bordiran benangnya Ini dikarenakan logo Erjudan Di sepatu yang original Tidak terlalu lebar atau besar Sehingga Benang-benang bordirannya Terlihat lebih rapat-rapat Dibanding dengan yang KW Jadi desain ini Yang harus teman-teman perhatikan Pada sepatu Erjudan 1 Low Khususnya Tipe warna Shadow Brown Dengan nomor model sepatu DC 0774-200 Demikian Oke teman-teman Itu tadi keseluruhan Perbedaan desain Antara sepatu yang VKW Dengan yang originalnya Untuk sepatu Erjudan 1 Low Tipe warna Shadow Brown Dengan nomor model sepatu DC 0774-200 Dan desain ini Bisa teman-teman praktekkan Pada sepatu Erjudan 1 Low lainnya Mudah-mudahan informasi ini Bisa teman-teman pahami Kemudian Apabila ada informasi Yang salah desain saya Mohon maaf teman-teman Kalau ada informasi yang kurang Bisa teman-teman tambahkan Dengan cara diketik aja Di kolom komentar Kemudian support terus channel ini Dengan cara di like Di share Dan tentunya Jangan lupa di subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas dukungan